Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gue Kecomania nah kali ini gue lagi ada di kediamannya Kojoni nah doi yang punya murai batu mata dewa yang prestasinya udah gak diragukan lagi terutama di wilayah depok dan sekitarnya nah untuk tau lengkapnya gimana sih merawat mata dewa bisa moncet di lapangan ikutin gue terus gue wawancara yang punya, oke? oke Kojoni selamat sore sore bro selamat sore bro sorry nih gue ganggu waktunya sebentar ya ya sedangkan kecomania, kali ini gue udah sama Kojoni nih yang punya murai batu mata dewa prestasinya kalau di daerah depok udah gak diragukan lagi nah gue mau nanya-nanya ya Bapak Joni sejak kapan sih nih doi dapetin mata dewa terus telannya gimana bisa moncet di lapangan gue ngobrol langsung sama orang ya Kojoni, ini mata dewa ini udah berapa lama sih lu pegang? ya kurang lebih satu tahunan lebih satu tahunan lebih ya? iya terus lu dapetnya dari mana dulu? itu dari orang pondok cabai temen saya juga oh emang sebelum saya waktu itu dapet emang udah saya insert udah lumayan lama juga oh iya cuman waktu itu ini burung kesayangan temen saya iya dulu namanya dolar oh iya terus waktu itu itu juga saya ngerayunya lumayan lama baru bisa saya dapet gitu ya berarti emang dipantau lama juga ya pantau lama juga iya nah ini cuman ya ternyata mata dewa ini udah setahun di kota Kojoni jadi dia dapet dari temennya tuh di daerah pondok cabai nah terus Kojoni masalah apa ya kan saya lihat penampilannya di lapangan kemarin nih ya waktu main di samba ya iya di samba itu kan enak buang-buangannya enak ya cuman ya mainnya rapi nah terus perawatan hariannya gimana sih Kojoni ribet gak sih mata dewa ini mata dewa sebenernya gak terlalu ribet simple dia nah dia dua hari sekali mandi jangkrik lima pagi sore lima tapi full kroto full kroto full kroto cuman ya ternyata mata dewa ini perawatannya juga gak ribet kata Kojoni jangkriknya juga emang setelannya lima-lima terus mandinya dua hari sekali nah terus masalah penjemuran Kojoni kalau penjemuran biasanya tiap hari tiap hari ya dari mulai daya jam tujuh kadang sampai jam lapan setengah sembilan tiap hari tiap hari jemur ya mau main pun kadang-kadang saya jemur oh tetap dipanaskin juga dipanaskin juga terus dia main umbar gak sih kagak kagak main umbar ya cuman ya ternyata mata dewa ini dia gak main umbar jadi tenaganya emang didapetin dari penjemuran tadi setiap hari emang Kojoni jemur rutin dari jam tujuh pagi sampai jam sebelah siang jadi emang tenaga itu dari penjemuran tadi kok ya iya mandi juga cuman dua hari sekali ya iya benar terus masalah ekstra puding kan tadi hariannya kan lima-lima terus keroto full juga ya iya ular tongkong dong biasa 15 sampai 25 oh itu berapa session mau main biasanya dia kurang lebih 4 sisi mau main kita udah dongkrak dongkrak dengan ular hongkong oh 5 sampai eh 10 sampai 15 10 sampai 15 itu biasanya disuapin apa dia makan sendiri sih disuapin 1 per 1 oh 1 per 1 kalau ditanggung gitu dia gak mau makan jadi mesti emang disuapin ya iya tapi coba dia ada satu lagi kunci nih mungkin bisa jadi apa ya masukan buat kecoman ya karena ternyata ekstra pudingnya matadewa ini dinaikin ketika berada di lapangan biasanya 4 session ya kok ya 4 session mau main itu disuntik dengan ular hongkong disuapin biasanya 15 ekor sampai 10 sampai 15 ekor kok ya kadang lebih 10 sampai 20 20 itu 20 ya oh jadi 10 sampai 20 ekor ular hongkong disuapin tuh terus dilihat kok ya kondisi gimana gitu iya mulai enak gitu iya itu pasti siap turun siap turun jadi kalau biasanya ekstra puding itu pernah gak pengalaman kongkong sendiri sebelum main gitu 4 session sebelum main dia gak mau makan ular hongkongnya gitu biasanya kinerjanya gimana dia paling kerja setengah setengah ya nah kepertengahan kerja awalnya kurang maksimal kurang maksimal ya jadi emang penambahan ekstra puding ular hongkong sebelum digantang 4 session itu cuman ya cukup berpengaruh nih buat penampilan matadewa biasanya kalau dia gak mau makan ular hongkongnya biasanya mainnya atau kinerja di lapangan kurang maksimal ya kok ya nah terus kalau apa jokinya pokok ya iya yang sehari-hari juga megang ya iya mas apa dengannya mas mas asuar kalau menurut mas asuar sendiri nih karakternya matadewa nih hariannya itu gimana sih kalau bisa dilihat oh ini burung kayaknya udah bisa main nih kalau mas asuar dilihat sendiri gimana biasanya iya dia kalau udah main dia udah kelihatan gaya-gayanya dia kalau emang udah siap oh gitu ya ya udah pasang dada udah siap pokoknya pasang badan pasang badan pasang badan nembak-nembak iya nembak-nembak kalau nya keluar-keluar isian lah di rumah juga udah mulai enak iya kan materi ininya emang cili cili senjata utamanya cili iya senjata utamanya cili cili sama kenari oh dia dua senjata andalanya oh jadi kalau di rumah udah mulai keluar tuh udah mulai keluar isian-isiannya iya berarti burung udah kondisi udah kondisi nah kencomannya itu tadi kata mas asuar sendiri yang sehari-hari juga bantu kok joni untuk merawat mata dewa ini ternyata kondisinya bisa dilihat kalau di rumah udah mulai pasang-pasang badan terus udah mulai ngeluarin isian berarti kondisinya mata dewa udah enak untuk diturunin nah itu biasanya kok joni udah mulai mempersiapkan mata dewa di hari minggunya untuk diturunin iya kok joni ya iya bener bener nah masalah kedepannya nih ini kan banyak lomba nih haa rencananya setelah ini nih minggu depan atau bulan depan rencananya event-event yang spektakuler nih contohnya Presiden Cup gitu ya kan ada rencana gak kok joni turun mata dewa disana punya rencana punya rencana ya punya cuman lihat-lihat situasi kondisi toko nanti hahaha iya bener-bener nah kecomannya itu tadi obrolan singkat saya obrolan asik nih sama kojonis sama matatuarnya semoga dapat menjadi masukan buat kecomannya mungkin kecomannya yang pengen tau nih gimana sih cara nyetel mureh batu pengen nyoba-nyoba ngikutin setelannya mata dewa ternyata hariannya cuman lima-lima kecomannya tapi kerutonya tiap hari mata dewa juga ternyata gak main umbar cuman jemurnya rutin di pagi hari nah semoga ilmu-ilmu yang disampaikan sama kojonis sama masakwar dapat bermanfaat bagi kecomannya bisa dicoba dan burungnya juga bisa moncer seperti mata dewa oke kecomannya sampai disini ulasan kami tentang mata dewa semoga bermanfaat terima kasih kojonis makasih banyak semoga sukses semoga mata dewa semakin moncer di kelas mureh batu di bukota ameen oke salam kecomannya kojonis salam kecomannya